Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Injo Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Sahabat Injo Channel Kali ini yang akan kita bahas mengenai Adi Armando yang babak belur Dipukul masa aksi Di depan gedung DPR Nah terkait kejadian ini Maka kita ingat Hal yang kontroversial Dilakukan oleh Adi Armando Karena orang memukul Orang tidak suka itu tentu ada alasan Tidak mungkin orang langsung memukul Menendang Sebelumnya tentu ada masalah Nah kita coba untuk melihat Kontroversial dari Adi Armando Kita akan baca beritanya teman-teman Kita baca dari Sindonews.com 5 kontroversi Adi Armando Nomor 3 unggah foto Habib Rizik memakai topi Santa Claus Dosen Universitas Indonesia UI sekaligus pengkiat media sosial Adi Armando Bapak belur diajar masa Di lokasi demo 11 April 2022 Di depan gedung DPR Jakarta Senin 11 April 2022 Dia dikeroyok sejumlah orang Hingga dilucuti jalananya Berdasarkan video yang beredar Sebelum dipukuli Adi Armando Sempat adu mulut dengan masa Pendemo Dan tampak Adi diapet oleh Seorang pendemo Namun beberapa pendemo Dari kerumunan masa Tampak tersulut Dan langsung menghajar Adi Tanpa kenal ampun Bahkan beberapa pendemo Beruza Melucuti celana Adi Hingga terjatuh Namun beberapa petugas Langsung mengevakuasi Adi Yang sudah babak belur Polisi sendiri telah menangkap Sejumlah orang yang diduga Menjadi provokator kericuan Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Indra Sulpan Mengaku belum bisa merinci Jumlah orang yang ditangkap Beberapa pengeroyok itu Masih diperiksa intensif Sudah beberapa kami amankan Saya belum bisa sampaikan secara detail Ujarnya kepada wartawan Senin 11 April 2022 Mantan Kapitumas Polda Sulawesi Selatan itu Mengatakan Adi dipukul oleh masa Dia memastikan Adi Bukan dipukul aparat Yang mengawal demo Depan DPR atau MPR RI Malah kata dia Polisi yang mengevakuasi Hingga kini Adi dirawat Di rumah sakit Mengalami pemukulan Tetapi Bukan oleh petugas Oleh masa aksi Kata dia Untuk diketahui Adi Armando Bukan orang asing Di Indonesia Namanya cukup Kesohor Karena sering terlibat Kontroversi Adi kerap mengeluarkan Pendapatnya Di media sosial Yang dianggap Melecehkan orang lain Berikut ini Beberapa kontroversi Yang pernah dibuat Adi Armando Satu Mengunggah Meme Joker Gubernur DKI Jakarta Anies Basbidan Di akun Facebooknya Pada November 2019 Jadi mengunggah Gambar Pak Anies ini Seperti Joker Teman-teman Ini tentu Menyinggung Pak Anies Basbidan Tetapi Pak Anies ini Tidak Mempersoalkan Tetapi kan Pendukungnya kecewa Dengan apa yang dilakukan oleh Adi Armando Mengunggah foto Pak Anies Seperti Joker Adi mengaku Mendapatkan Meme tersebut Di grup WhatsApp Karena dinilai Pas untuk Mengkritik Anies Maka ia Mengunggahnya Atas perbuatan itu Adi Armando Dilaporkan ke Polda Metro Jaya Namun hingga kini Belum ada lagi Lanjutan Kasus tersebut Dua Adi Armando Allah bukan orang Arab Pada 25 Januari 2017 Adi Armando Menuliskan kalimat Di Facebooknya Bahwa Allah Kan bukan orang Arab Tentu Allah Senang Kalau ayat-ayatnya Dibaca dengan Gaya Minang Ambon Cina Hip Hop Blues Pengunggahan ini Lalu dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Penyidik menetapkan Adi sebagai tersangka Dugaan pelanggaran Undang-Undang ETE Namun Kasus ini Juga belum ada Tindak lanjutnya lagi Jadi yang pertama ini Mengunggah foto Pak Anis Seperti Joker Ini dilaporkan Namun juga Belum ada Tindak lanjutnya Kemudian Ini Menyatakan Bahwa Allah Bukan orang Arab Maka Ayat suci nya Bisa Dibaca Dengan Gaya Minang Ambon Cina Hip Hop Blues Ini juga dilaporkan Ke Polda Metro Jaya Namun Belum Ada Tindak lanjutnya Ketiga Adi Armando Mengunggah foto Habib Rizik Bersama sejumlah Ulama Mengenakan topi Santa Claus Pada Desember 2017 Wow Ini kurang ajar juga Teman-teman Adi Armando Atas unggahan tersebut Adi Armando Dilaporkan Ke Baris Krim Polri Adi dilaporkan Atas kasus Dugaan Tindak pidana Ujian kebencian Bernuansa Suku agama ras Dan antar Golongan sarap Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik ETE Junto Pasar 156 KUHP Ini juga Dilaporkan ke Polisi Teman-teman Namun Kita juga Belum melihat Perkembangannya Atas Laporan Adi Armando Keempat Adi Armando Sebut Azan Tidak Suci Adi Armando Dilaporkan Kepolda Metro Jaya Pada April 2018 Karena Diduga Menyatakan Bahwa Azan Tidak Suci Cuitan Cuitan Itu Disebut Saat Sedang Heboh Suk Mawati Membaca Puisi Membandingkan Kidung Dengan Suara Adan Laporan Terhadap Adi Teregister Nomor Polisi TPL Garis Miring 1995 Garis Miring 4 Garis Miring 2018 Garis Miring PMJ Garis Miring DIT LIS KREMSUS Tanggal 11 April 2018 Perkara Yang dilaporkan Adalah Penyebaran Kemencian Yang Bermuatan Saran Dan Atau Penudaan Suatu Agama Pasal 28 Ayat 2 Junto Pasal 45 A Ayat 2 Undang Udang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE Dan Atau Pasal 156 AKUHB 5 Adi Armando Sebut LGBT Tidak Diharamkan Dalam Islam Adi Armando Membuat Pernyataan Kontroversial Pada Juli 2015 Baginya LGBT Itu Bawaan Lahir Bahkan Menurutnya Al-Quran Tidak Pernah Melarang Perilaku Homoseksual Yang Dilarang Adalah Perilaku Seks Surumi Nah Itu Teman-teman 5 Hal Yang Kontroversial Dari Adi Armando Dan Beberapa Pernyataannya Sudah Dilaporkan Ke Polisi Namun Sampai Hari Ini Kita Belum Melihat Perkembangannya Seperti Apa Kasus Yang Dilaporkan Ke Polisi Tetapi Yang Kita Lihat Hari Ini Adi Armando Bapak Belur Diajar Masa Di Aksi Demo 11 April 2022 Di Depan Gedung DPR Dan Hari Ini Adi Armando Berada Di rumah Sakit Untuk Melakukan Pengobatan Atau Perawatan Agar Dia Sembuh Seperti Biasa Namun Teman-teman Kecaman Ini Juga Luar Biasa Teman-teman Pembelaan Dari Tokoh-tokoh Partai Politik Juga Membela Adi Armando Kenapa Terjadi Anarkis Seperti Ini Kenapa Ada Tindakan Semenang-wenang Dan Sebagainya Namun Biarlah Ini Ditangani Polisi Teman-teman Polisi Yang Nanti Yang Akan Memprosesnya Yang Pasti Orang Yang Melakukan Aksi Anarkis Tentu Akan Diproses Ditahan Dan Mendapatkan Pengadilan Kalau Dia Bersalah Maka Tentu Harus Dihukum Teman-teman Itu Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Terima Kasih Teman-teman Telah Menonton Video Ini Jangan Lupa Like Subscribe Share Dan Comment Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Sukas Selalu Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh